Kegiatan ujian sekolah berstandar nasional sekolah menengah atas, baik negeri atau sewasta, tahun 2019 dilaksanakan secara serentak di tiap daerah. Salah satunya dilaksanakan di SMA Handayani 1 Pamengfuk dan SMA Handayani 2 Banjaran. Menurut penjelasan wakasai kurikulum dan penitia OSBN bahwa pelaksanaan OSBN tahun 2019 berjalan dengan lancar dan menghimbau kepada para siswa yang melaksanakan OSBN supaya sungguh-sungguh dan tertib. Ya ini OSBN sekarang hari kedua. Alhamdulillah aman tidak ada yang kesiangan dan mengikuti semuanya gitu. Terus lagi belajar, jaga kesehatan karena ini kan menentukan yang pelurusan terutama ini adalah puncak dari pelurusan. Karena nanti ini kan nilai-nilai OSBN itu akan murni untuk di ijazah. Jadi nanti di ijazah itu kan ada nilai antara terapot, kemudian kolom yang satunya lagi itu adalah nilai dari OSBN. Ini kegiatan OSBN di SMA Handayani 2 Banjaran, kegiatannya sudah 2 hari. Sekarang itu Alhamdulillah kegiatan OSBN di SMA dia lancar. Ini kekimauan untuk siswa itu lebih biar belajar dalam menghadapi UMN mereka yang sedang hari mungkin ropnya tidak akan lama lagi, tidak akan dilaksanakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Handayani 1 Pangumpuk dan Kepala Sekolah SMA Handayani 2 Banjaran dengan adanya OSBN, diharapkan para siswa bisa melaksanakannya dengan tertib seperti dituturkan berikut ini. Di SMA Handayani 1 Pangumpuk saat ini sedang dilaksanakan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional tahun pelajaran 2018-2019. Jumlah peserta OSBN di SMA Handayani 1 Pangumpuk saat ini diikuti oleh siswa sebanyak 197 orang, terdiri dari program IPA 65 orang dan program IPS 132 orang. Jumlah ruangan ada 11 ruangan. Untuk pelaksanaan kegiatan ini Alhamdulillah berjalan dengan lansar dan memohon-ohon dari semuanya mudah-mudahan pelaksanaan OSBN di SMA Handayani 1 Pangumpuk, khususnya di Indonesia, mulai dari awal sampai keakhir untuk bisa berjalan dengan lansar dan awal. Hari ini kita sedang melaksanakan OSBN di SMA Handayani 2 Pangumpuk, hari kedua jumlah yang ikut OSBN kali ini 116 siswa dari 4 tromba pelajarannya. Ada yang ikut, yang dilaksanakan, yang dilaksanakan semua pelajaran tematika, bahwa Indonesia, biologi, fosiologi. Kegiatan Alhamdulillah dari hari pertama kemarin Alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan apapun. Anak-anak semuanya mengikuti, tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalang-halang. Kepada adik-adik, anak-anakku yang sekarang ada di SMP, menjelang tahun ajaran baru, kami siap menampung kalian dengan segala kreatifitasnya. Insya Allah kita kembangkan di sini dengan berbagai ekskul dan mata pelajaran yang mungkin insya Allah menarik minat bakat dari adik-adik semua. Kita tunggu di SMA Handayani 2 Pangumpuk, yang alamatnya di Jalan Raya Pajaran Blok 6 Pangumpuk. Di tempat terpisah, siswa, peserta USBN mengungkapkan, dengan mengikuti USBN, ia merasa senang dengan harapan hasilnya bisa lebih baik. Alhamdulillah, ya lancar, ada soal yang sulit, ada juga yang tampak, ada juga kan waktu mulai dilanirasi pakai komputer sekarang kita nyatuh segi. Alhamdulillah, lancar. Yang semua kedepannya lebih baik lagi. Dari Kecamatan Arjasari dan Kecamatan Banjaran, Agus Biar dan tim Liputan Hadas TV mengabarkan, SMA Handayani 1 Pangumpuk, Kabupaten Bando berprestasi! SMA Handayani 1 Pangumpuk, Kabupaten Bando, SMA Handayani 1 Pangumpuk, Kabupaten Bando, SMA! SMA Handayani 1 Pangumpuk, Kabupaten Bando, SMA!